Pihak polisnya telah menetapkan tante dari bocah 5 tahun di Sumedang, Jawa Barat sebagai tersangka. Dari pengakuannya, wanita berinisial S ini mengaku tak kuat mengurus korban. Hal itu yang membuat pelaku nekat menyekap dan merantai bocah malang tersebut di dalam rumah. S, 53 tahun, merupakan pemilik rumah di Kompleks Perumahan Anggrek Regensi Sumedang, Jawa Barat. Di sanalah, korban RZ, 5 tahun, ditemukan terkulai lemas dalam keadaan tangan dan kakinya dirantai. Kapolres Sumedang AKBP Eko Prasetya menghataikan pelaku S mengaku tak bisa mengurus korban. Setiap kali korban keluar dari rumah, S akan melarang dan langsung menyekap bocah malang ini. Pelaku menghataikan bahwa korban adalah anak dari sepupunya. Saat ini pengakuan pelaku masih terus didalami kepolisian. Pasalnya, S masih membuat pengakuan berubah-ubah pada polisi. Pelaku sempat menghataikan bahwa korban merupakan anak yang dititipkan sang kakek padanya. Kakek pelaku merupakan warga Lampung. Namun pengakuan soal hubungan kekerabatan korban dengan pelaku masih terus didalami kepolisian. Saat ini korban berada di lokasi aman dan tengah mendapatkan perawatan dokes Polres Sumedang dan dokes Poldejabar. AKBP Eko Prasetya juga menuturkan bahwa ada jejak kekerasan yang dialami korban. Di tubuh korban tersebut didapati ada sejumlah luka akibat hantaman benda tubul, luka bekas gigitan, bahkan jejak luka akibat cairan panas. Polisi kini akan menjalani tes kejiwaan di Rumah Sakit Bayangkaris Artika Asih terhadap pelaku untuk mengetahui bagaimana kondisi kejiwaan dari pelaku. Akibat perbuatannya ini, pelaku terancam 5 tahun penjara. Kasus penyekapan terhadap bocah 5 tahun tersebut terungkap seusai warga mendapati TKP penuh kepulan asap. Saat itu, pelaku es tengah memasak air dan lupa mematikan kompor kalau meninggalkan rumah. Saat ditemukan, korban dalam keadaan kaki terantai pada teralis besi, kemudian tangannya juga terantai pada velg mobil. Karena korban ini lewat air itu di tersangka yang terlalu ikut diri dari korban ini, karena tidak kuat diri, perawat korta, sehingga dirantailah korban ini setiap kali yang bersama-sama dengan korban ini. Kalau menurut pengakuan dari tersangka, itu disekap dari pagi. Dari pagi dan sehingga rumah itu dibuka secara paksa, sampai setengah satu siang itu masih dalam badan terikat. Sehingga pada saat ditemukan, tidak boleh ada penyakit. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribunews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!